Halo Sahabat Kompas TV, berjumpa bersama saya Tessalonika Ajeng dan sekarang saatnya kita update lagi 3 berita terpopuler hari ini, Minggu 22 September 2024. Berita yang pertama, Sahabat Kompas TV, polisi mengungkap kronologi penemuan 7 jenazah di Kali Bekasi yang berawal dari warga mencari kucing. Kasat reskrim Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Audi Joyce Oro, buka suara soal kronologi penemuan 7 jenazah di aliran Kali Bekasi. Kompol Audi mengatakan penemuan berawal dari warga yang tengah mencari kucingnya yang hilang di sungai. Saksi melihat jenazah yang mengambang di sungai. 7 jenazah kemudian dibawa ke RS Polri guna proses identifikasi. Baik mbak, jadi pagi ini kami mendapatkan informasi terkait penemuan jenazah dari masyarakat. Memang informasi awal dari warga sekitar PKP penemuan jenazah itu ada warga yang sedang memberi makan kucing peliharaannya tapi setelah tidak ditemukan mencari di setar sungai. Nah pada saat itu saksi tersebut melihat adanya jenazah yang sedang mengambang di sungai dan memberitahukan warga yang lain mbak gitu mbak. KPU telah menetapkan tiga pasangan calon di Elkada Jakarta. Nomor urut akan diundi pada Senin 23 September. Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta resmi menetapkan tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta usai pleno penetapan paslon pagi tadi. Ketiga paslon antara lain Pramono Anung Ranokarno, Rituan Kamil Suswono, dan Dharma Pongrekun Kunwardana. Hal ini berdasarkan keputusan KPU DKI nomor 125 tahun 2024 yang berlaku hari ini. Pasangan calon peserta peminangan gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Ibu Kota Jakarta tahun 2024 nomor 1 nama pasangan calon, partai politik pengusul, nomor 1 calon gubernur Dr. Insinyur Pramono Anung Wibowo, MN. Calon wakil gubernur Haji Ranokarno, SIP Sidul, partai pengusul, partai demokrasi Indonesia Perjuangan, 2, partai hati murah rakyat, nomor 2 calon gubernur H.M. Riduan Kamil, calon wakil gubernur H.Suswono, partai politik atau gabungan partai politik pengusul, 1. partai keadilan Sejahtera, 2. partai gerakan Indonesia Raya, 3. partai nadem, 4. partai golongan karya, 5. partai kebangkitan bangsa, 6. partai amanat nasional, 7. partai solidaritas Indonesia, 8. partai demokrat, 9. partai persatuan Indonesia, 10. partai persatuan pembangunan, 11. partai gelombang paket Indonesia, 12. partai gadar Republik Indonesia, 13. partai bulan bintang, 14. partai kebangkitan Nusantara, 3. calon gubernur Komjenpol Purnawerawan, Darma Komrekun, SIK, MMM, MUM, calon wakil gubernur Dr. Insinyur R. Purwadana, Abi Yoto, MT, dengan berikan persoalangan 677-065 dukungan yang terserah di NAK Kabupaten Kota. Berita selanjutnya, Presiden Joko Widodo meninjau secara langsung pameran alat utama sistem senjata atau alutsista milik TNI di Silang Monas, Jakarta pada minggu pagi. Presiden Joko Widodo meninjau pameran alutsista milik TNI di Silang Monas, Jakarta pada minggu pagi. Presiden ditemani dua cucunya, Jan Etes dan Lalembah Mana. Mereka juga berkesempatan menaiki salah satu alutsista yang dipamerkan dengan jenis medium tank. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto berkata, Presiden terkesan dengan alutsista milik TNI yang sebagian besar merupakan buatan dalam negeri. Dan itu dia, Sahabat Kompas TV, tiga berita terpopuler hari ini. Jangan lupa untuk berikan like, komen, dan share video ini. Dan pastikan, Sahabat Kompas TV telah subscribe ke channel YouTube Kompas TV. Saya Tessalamika Ajo, kami undur diri. Sampai berjumpa di Top 3 News selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.